Halo kawan logista, Indonesia memang dikenal memiliki segudang legenda badminton yang pernah eksis pada jamannya. Mulai dari penemu Jumping Smash, Backhand terbaik, hingga yang terkenal dengan Smash 100W, Haryanto Arby. Bernama lengkap Michael Ludwig Haryanto Arby, ia adalah jagoan bernomor tunggal putra Indonesia. Hari kecil sudah hidup di lingkungan keluarga bulu tangkis, sebut saja sang kakak hastomo Arby dan Edi Haryanto. Memulai latihan di depan rumah, menggunakan raket papan dan tali rafia sebagai net, tak menghalangi tekad dan semangat Hari untuk bisa masuk ke PB Jarum. Bersama PB Jarum, Hary mengawali karir dengan menjadi juara bergudi kejuaraan pelajar se-Asia di Hong Kong tahun 1986. Setelah menjadi juara tunggal putra mengalahkan wakil China Zhang Yi. Di Platnas, karirnya tamponjak naik begitu saja. Dikutip dari bolanet.com, prestasinya justru anjlok dan ia menjadi bulan-bulanan lawan. Bahkan ketika latihan sekalipun, ia seakan hanya sebagai pelengkap untuk sparing para pemain bagus. Jika mereka sudah lolah, maka hari baru akan memulai latihannya. Sang pelatih kemudian membandingkan ia dengan sang kakak yang dinilai memiliki perlawanan yang lebih baik. Dan memiliki pukulan yang lebih bagus dibanding dirinya. Namun diungkap Hari, hal itu tidak ia tangkap sebagai hal yang negatif. Ia justru menjadikan ucapan pelatih sebagai penyemangatnya. Berkat kerja kerasnya, ia mampu membuktikan penampilannya yang semakin naik. Ketika ia mampu menjadi juara di Taiwan pada 1993. Dari momen itu, ia merasa kepercayaan dirinya menjadi pemain dunia kelas atas semakin meningkat. Hari kemudian mampu mencetak sederet prestasi untuk Indonesia. Yaitu ketika ia mampu menjadi juara pada Taipei Master tahun 1993 dan 1994. Juara All England tahun 1993 dan 1994 Juara Dunia State Express 555 tahun 1994 Jepang terbuka tahun 1993 dan 1995 Hong Kong terbuka 1994 dan 1995 ASEAN Games 1994 Juara di Kejuaraan Dunia 1995 dan Juara Piala Thomas tahun 1994, 1996, 1998, dan 2000 Hari disebut sebagai reinkarnasi dari Limsweking Karena dinilai pukulan diantara keduanya sangatlah mirip Baik gaya pukulan, posisi kaki hingga gaya loncatan hari mirip sekali dengan sang senior Sampai-sampai, kala itu BL Inggris menjuluki Hari sebagai Jumping Jack Karena memiliki smash yang mematikan Namun julukan tersebut berubah ketika Hari berhasil mengalahkan Rashid Siddek Rashid adalah tunggal putra dari Malaysia yang dijuluki si Jako Kandang Karena selalu menjadi juara ketika bermain di negaranya sendiri Satu hari sebelum pertandingan melawan Malaysia Tepatnya ketika Hari sedang sarapan dengan Ardi Wiranata Hari sempat bergurau bahwa dirinya akan memberikan perlawanan Dan mengalahkan tunggal Malaysia tersebut dengan smash 100 wattnya Tak disangka, ucapannya ternyata terekam oleh salah satu wartawan Yang ada di tempat yang sama dengan kedua pebulu takis tersebut Hingga keesokan harinya setelah Hari berhasil memenangkan pertandingan Muncullah berita dengan timeline julukan barunya Hari Yanto Arbi Sisme 100 watt Setelah kejuaraan piala Thomas 2000 Hari memutuskan untuk gantung raket Melihat sesama rekan pebulu tangkisnya menjadi pelatih Ia justru memutuskan untuk banting setir menjadi pebisnis Ia memimpin perusahaan alat-alat olahraga di bawah nama Flypower Yang telah berubah wujud menjadi perusahaan besar Perusahaannya pun telah bekerja sama dengan beberapa negara meniak bulu tangkis Dan juga sudah banyak mensponsori untuk klub-klub lokal di Indonesia Ketika Hari ditanya siapa yang kira-kira akan menjadi penerus smash 100 wattnya Hari kemudian berpikir Jika dilihat dari poster tubuhnya Dia menganggap bahwa Jonathan Christie dapat mengikuti jejak smash 100 wattnya Tapi itu semua tergantung Bagaimana dia bersemangat untuk berlatih Dan mampu mengembangkan kemampuan imbuhnya Lantas gimana nih menurut kawan magista Mampukah Jojo meneruskan tradisi smash 100 watt Haryanto Arby? Ditunggu komennya di bawah ya guys Oh, he misses the defense Mampukah Jojo meneruskan 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 Mampukah Jojo meneruskan